Hai guys, welcome back to my channel youtube Dewi Monica Kitten Salam sehat untuk semuanya di mana Anda berada Semoga selalu diberi kesehatan, pelancaran Dimudahkan rezekinya dan dimudahkan segala aktivitasnya ya Kali ini saya mau berbagi kegiatan sehari-hari Mempersiapkan menu makan malam Masak 4 macam alam Hongkong dan pemaduannya Dan cara memasaknya ya Pengen tahu cara memasaknya dan mempersiapkan bahan-bahannya Yuk tonton videonya sampai selesai Dan bagi yang baru menemukan channel youtube saya Selamat datang, selamat bergabung Jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe, like, komen Agar channel ini berkembang sukses seperti kalian semuanya ya Terima kasih Langkah pertama kita mempersiapkan bahan-bahan untuk merebus sup wangkok dong atau sup cina ya Kita rebus air dulu sampai mendidih Lalu kita masukkan bahan-bahan yang kita mau dimasak ya Dan ini ikannya kita goreng dulu namanya lenggi Kita goreng sampai kering lalu masukkan ke dalam kantong sup seperti ini Biar nanti tulangnya terpisah dan aman untuk diminum supnya ya Lalu kita ikat kantongnya seperti ini ya Lalu masukkan ke dalam kuali seperti ini Dan bahan-bahan semuanya sudah kita masukkan ya Airnya banyak seperti ini bisa kita kurangi dulu ya Dan nanti kita masukkan lagi Dan kita didihkan dengan api paling besar selama 45 menit ya Seperti ini agar mengeluarkan kaldu dan berubah warna menjadi putih seperti ini ya Lalu rebus lagi dengan api sedang kurang lebih 1 jam ya Selanjutnya kita mempersiapkan masak cikwa fansi hamai Yaitu ini 4 buah cikwa Fansi itu so on ya Dan epi itu hamai Bawang putih nanti kita keprek saja Dan untuk bumbu lainnya sesuai selera saja Biasanya kita campurkan dengan kecap asin saja Dan sedikit garam, gula Cara mengupas cikwa karena ini kulitnya tipis Kita kerik-kerik saja seperti ini ya Mudah banget dikerik-kerik seperti ini Dan lakukan sampai selesai Cara memasak alat hongkong itu paling mudah Dan harus mengikuti peraturannya dan cara pemaduannya ya Setelah selesai Lalu kita cuci sampai bersih ya Selanjutnya kita potong cikwa Berbentuk panjang-panjang seperti korek api Atau sesuai selera masing-masing cara pemotongannya ya Dan ini so on sudah kita rendam Dan epinya juga sudah kita rendam Dan airnya kita gunakan nanti Buat masak campurkan ke sayurnya ya Dan airnya kita gunakan nanti Dan airnya kita gunakan nanti Bawang putih kita keprek saja ya Pemaduan masak cikwa Fansi hamai sudah kita siapkan Selanjutnya kita mempersiapkan untuk menyetim ikan Dan ini ikan segar sudah kita cuci bersih Dan kita lumpurkan dengan garam secukupnya Lalu kita kasih potong kobe ini Kulit jeruk kering ini ya Biar tidak bau amis Untuk menyetim ikan ini harus dikasih kobe biar tidak amis ya Dan untuk daun bawangnya ini opsional Tidak dikasih tidak apa-apa Jika mau dikasih untuk bagian yang terakhir setelah disekin Nanti baru dimasukkan saja ya Lalu kita masukkan minyak wijennya Biar aroma menjadi sedap Persiapan steam ikan sudah siap Lalu sisihkan dulu Selanjutnya kita mempersiapkan sayap ayam untuk digoreng Dan ini sayap ayam ini dari kulkas tadi Sudah kita cuci Dan cara menyuci Harus dikasih garam Direndam Biar darahnya itu keluar Setelah itu kita buang airnya Lalu dikasih garam lagi Kita remas-remas selagi Dan cuci sampai bersih Dan terakhir Nyuci Kita kasih peresan lemon Kita remas-remas lagi Dan tunggu sampai 3 menit Lalu kita cuci Sampai bersih lagi ya Untuk bumbunya Nanti cukup merica bubuk Kecap asin Dan tepung maizena Selanjutnya Selanjutnya kita panaskan wajan Sampai panas Lalu masukkan minyak Dan tunggu sampai minyak panas Lalu kita goreng sayap ayamnya ya Setelah digoreng Mulai menguning Lalu kita balik-balik Lalu kita masukkan sayap ke wajannya Dan wajan tidak benar-benar panas Jadi kita goreng sayap ini Tidak lengket Seperti ini ya Lalu kita siapkan bumbunya Yaitu merica bubuk Dan kecap asin Satu sendok matang saja Dan kita kasih air sedikit Lalu kita aduk-aduk Dan masukkan tepung maizena Kita aduk-aduk Seperti ini dulu Lalu sisihkan Dan ini ayam Sudah benar-benar kering Seperti ini Kita angkat dulu ya Sudah Seperti ini Terima kasih ini minyak bekas goreng kita buang lalu ini ayam kita masukkan ke wajar lagi dan kita nyalakan apinya dan masukkan bumbunya ini kita siram-siramkan saja gunakan api paling besar lalu kita aduk-aduk mengering seperti ini lalu kita angkat selanjutnya kita tumis cikwa pansihamai panaskan wajar jangan kasih minyak secukupnya tumis bawang putih sampai karung lalu masukkan FD-nya kita tumis-tumis sampai aroma wangi masukkan cikwanya aduk-aduk sampai layu lalu kita masukkan kecap asin setelah matang setelah matang cikwanya lalu kita masukkan soonnya ya lalu kita aduk-aduk kita campur-campurkan seperti ini hasilnya ya selanjutnya kita panaskan air untuk menyetin ikannya ini ya dan air udah mendidih lalu kita masukkan ikannya kita setip ikan kurang lebih 10 menit atau mata ikannya itu keluar bertanda ikan sudah matang ya lalu kita sirap kecap asin dan kita sirap minyak panas ini ya menu masak 4 macam sudah selesai dan siap dihijangkan dan terima kasih yang sudah menonton sampai selesai jika kalian suka dengan video ini share ke sosial media yang paling kalian guna dan terima kasih atas dukungannya sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati